Intro Anda masih bersama kami di Kompas Malang, di Kompas TV independen terpercaya. Saudara jika Anda ingin berwisata malam hari dengan wansa berbeda, Anda bisa mencoba wahana baru di Malang Night Paradise. Di sana Anda akan menyusuri sungai buatan dengan mendayung perahu yang menyuguhkan panorama gemerlap lampu indah. Saudara jika biasanya Anda berwisata di pagi atau di siang hari, Kota Malang memiliki tempat wisata yang khusus dinikmati di malam hari, Malang Night Paradise. Wah penasaran ada apa saja sih di Malang Night Paradise ini? Silahkan ikuti saya. Intro Menghabiskan waktu liburan di Kota Malang memang menjadi salah satu alternatif untuk melepas penang. Ya, salah satunya adalah dengan mengunjungi tempat wisata malam ini. Malang Night Paradise Tempat wisata yang terletak di pintu masuk menuju Kota Malang ini Sengaja didesain khusus bagi para wisatawan yang datang pada malam hari. Dengan menawarkan konsep unik dan memanjakan mata, Tak heran jika banyak wisatawan yang datang untuk menghabiskan indahnya suasana malam bersama orang-orang terkintas. Sesuai dengan namanya, Malang Night Paradise Turga Malang Kota Malang Saat pertama kali memasuki tempat wisata ini, Anda akan disambut carian selamat datang dari Malang Night Paradise. Penjelajah Malang Night Paradise ini, Anda akan disuguhkan berbagai spot foto menarik dengan pengerlap lampu warna-warni. Bagi Anda yang menyukai permainan yang memacu adrenalin, Anda bisa mencoba wahana pendulung. Di wahana ini, Anda akan dibawa berayung di Ketujian. Malang Night Paradise itu sendiri itu konsepnya itu seperti mengunggulkan itu taman dinosaurus sama taman lampionnya saja. Taman dinosaurus itu dari berbagai macam jenis dari dinosaurus, kita bisa mempelajari mulai zaman dahulu kala, mulai beberapa macam dinosaurus pada zaman dahulu gitu. Kalau misalkan ke taman lampion, kita bisa untuk spot-spot foto yang menarik bagi para pengunjung Malang Night Paradise tentunya yang ingin berfoto di area taman lampion. Karena tempatnya kita strategis, dari jalan raya pun kita dekat, dari jalur akses kota besar kita juga dekat. Lalu wisatanya juga unik, yang kita unggulkan juga berbagai macam wahananya di sini juga pasti ada. Kita semua wahana sudah free di sini, jadi nggak perlu berbayar-bayar lagi kayak gitu. Cuma ada wahana yang terbaru aja yang berbayar Magic Journey tersebut. Salah satu wahana yang paling berkesan dan menjadi favorit para pengunjung adalah Magic Journey. Di wahana ini, Anda akan dibawa menyusuri sungai buatan sepanjang kurang lebih 500 meter selama 15 menit dengan menggunakan perahu kayu. Nah saudara, saat ini saya berada di salah satu wahana yang baru di Malang Night Paradise, yakni Magic Journey. Dan bisa kita lihat saat ini saya berada di atas perahu kayu, yang mana ditemani oleh salah satu guide atau pemandu di sini, dan kita melewati sekitar 9 tema begitu, wah luar biasa. Di atas perahu ini, Anda akan memintasi 9 spot yang berbeda. Di antaranya adalah Avatar, Flower Garden, Kota Venezia, Jepang, hingga suasana di Pasar Apung, Kalimantan. Setelah menyusuri sungai buatan di Magic Journey, Anda dapat melanjutkan perjalanan di Lampion Park. Sesuai dengan namanya, taman ini berisi berbagai Lampion dengan lampu warna-warni. Selain itu, di sini Anda juga bisa menikmati sebuah wahana yang tak kalah menarik, yakni Lightning Tunnel. Sebuah lorong yang memikir ribuan lampu warna-warni. Seneng, terutama anak-anak. Karena kita datang mulai pagi loh. Jadi dari berenang, malamnya kita ke sini. Favorit, kalau yang berenang itu arus itu loh, putar itu. Untuk kalau yang ini, mungkin yang naik perahu itu. Mantap. Sudah, kelilingi yang lampu-lampu aja. Sama baru. Bunga-bunga. Nah, ini terakhir mau nyobakin yang perahu. Karena ini baru ya, jadi pengen ngerasain. Ya, kalau biasanya wisatanya ke batu, ini coba sekali-kali ke sini. Ya, sih, ngutangnya gitu. Lorong yang gemerlap ini juga menjadi salah satu spot favorit penghujung untuk mengabadikan momen dengan berfoto. Nah, saudara, kali ini saya berada di salah satu spot foto yang unik dan menjadi favorit para penghujung di sini. Karena spot foto ini merupakan semua lurung yang dihiasi dengan lampu warna-warni, saudara. Nah, bagi Anda yang pecinta foto, Anda bisa memanfaatkan tempat ini karena tempat ini instans, loh, lembut banget, saudara. Dan, setelah menikmati gemerlap lampu, perjalanan kita akan diakhiri dengan memasuki sebuah taman yang berisi patung dinosaurus berbagai jenis. Di sini, penghujung akan dibawa kembali ke jaman pembakala. Dengan berbagai wahana yang ada, tak heran jika Malang naik paradise menjadi salah satu pilihan destinasi wisata malam. Dengan tiket masuk Rp60.000, penghujung bisa menikmati sensasi wisata malam yang berbeda. Nah, saudara, setelah saya puas menikmati berbagai wahana di Malang naik paradise, kali ini saya beristirahat di Miss Bar, di mana kita bisa menikmati malam serta gemerlap lampu. Kami akhiri Kompas Malang edisi hari ini, saya Putri Rizka, mewakili seluruh tim redaksi yang bertugas pamit undur diri dan berterima kasih atas perhatian Anda. Saksikan selalu rangkaian berita di Kompas TV, independen terpercaya. Sampai jumpa dan selamat beraktifitas. Sampai jumpa dan selamat berita di Kompas TV.